Let's go saingnya Angel Game ke Empat ya Game keberapa nih berarti Maaf keberapa Tiga ya Oh game keempat saing Angel Maaf tadi mati lampu Aduh Mati lampu tadi Maaf 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 Menjadi prioritas untuk split boost Dan akan menjadi sebuah jawaban di ala game nanti Game keempat kak Oke Saber guys Pake Isi token lagi Yang jaga studio aku lupa isi token Apa nih Oh boots Sakit banget Aduh Kepus lagi kah Tiga satu nih Masa menang ya Sang Angel ya Jangan dong Tapi utama mereka mid lane pasti Pasti Karena dia ingin ngebuka Dia akan ngebengkek Gimana caranya Jungle ekspedisi Epi Brand Ini Ayo Onyx balik yuk Balik yuk Stronger Stronger Tuh Pauze 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 dulu ya Keyboy gak punya Thunderman Tandaman 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 itu apa ya Iya dan itu tertawa tinggal Pencet retri aja Masalahnya Flapnizy nya udah memakan umpan Nah Iya Sudah dimakan umpannya Oleh Khairi Ketika momentum tersebut Dan kita akan melihat team fight 4 lawan 5 akan seperti apa Dari kedua belah tim di area turtle My mama Bentar bentar Tapi aku gak tau Ini harusnya Ketika team Onyx Gak ada yang angkat tangan sama sekali Kayaknya Technical pause bukan dari Onyx Harusnya Bentar Kita liat nih Masih aman sepertinya dari Onyx Oke Harusnya bukan dari Onyx tadi Technical issue nya Kita gak tau dari mana Technical issue nya Tapi ketika mereka sudah kembali lagi Dengan adanya Handphone mereka masing-masing Fokus ya Dengan ROG phone mereka Harusnya mereka udah siap Dan disini juga aku gak ngeliat Epi Brand Ada technical issue Jadi kita masih menunggu informasi dari Bapak Produser ya Tentang apa yang terjadi Karena gak bisa kita tentukan Bener-bener krusial juga tuh tadi Wah itu turtle sih di bawah 4000 ya HP nya ya Gua aja sampe kaget lo Gak denger gue ngomong what What happen Gua sampe keluar tuh Aku sampe bener-bener nunggu itu siapa yang dapetin turtle nya tuh Tapi Marshal Kalau Marshal dari kiri harusnya tadi dari Onyx Resisi Onyx ya Ya udah balik-balik-balik-balik-balik Ingame, ingame Oh Ya Ratah kah Triple kill Waduh kuantonya Woy Woy Dan tiga pemain dari Onyx bilang Bang B What's going on Iya Pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area turtle Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari turtle nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya Atau bahkan jangan-jangan di retribution dari Kaltese Karena Kaltese nya baru menggunakan retribution nya sekarang Wah dengan tur tumbang nya turat di area mid Ini yang dikatakan sama ranger mas sudah mulai kejadian Abby Brand akan langsung masuk ke area objek dan bahkan kembali jungle dari tim Onyx Kelihatan nih Dapet siapa? Dapet view Dapet view Dapet bantonya Ya bener, last hit nya ada di view Oke, berarti tadi kondisinya adalah dimana sekarang Kairi pun juga gak punya quad shadow Momochard Hmm Dapet view dari kedua jungle tidak digunakan soalnya Iya, dan udah dibengkek kali ini Expedisi jungle udah pasti akan lancar Tiga satu kah saya ngejel Aduh jangan dong Sendih banget Dari sidelane nya gak tau masih kemakan apa engga sama Flap Dizzy Wah ini Onyx mereka struggle banget Be Di menit ke delapan yang memang sebenernya ya Mereka slow forward di area arminya Dan cewek Menangkap ada satu pemain Kaltizi Dimana Kaltizi akan dipukul mundur aja Efeknya Rifat memang sempat menghantui Kaltizi Namun Kaltizi mencoba untuk lari dari kejaran tiga pemain Tim Onyx Padahal asasinnya Sun sudah keluar ya Eh asasinnya Sun sudah tuh asasin Kairi Aduh konsil lagi Ayy kibonya ke pick off Terperangkap disana Dan langsung saja di all in tanpa ada soul skill yang cukup Masih berangkap dengan adek Onward Para pasukan dari tim EpiBrain Mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif Kenapa? Karena jangkar dari permainan Tim Onyx saat ini Ada tangan dikit tangan Tim Boy Dan Flap Dizzy Aduh dulu jangkar yang lumayan jauh Aduh dulu jangkar yang lumayan jauh Bahkan dengan tangan dari Flap Dizzy Bakal coba di all in Terperangkap dari EpiBrain Zoning out yang sangat mulus Membuat mereka berhasil mendapatkan boost Bahkan kalau ini boosted tegel juga dengan passwordnya Bersama dengan Barbel Buff itu berbahaya Hai Desu Hai Desu Hanya split push Nah itu yang aku bilang tadi Onyx Mereka di posisi yang bener-bener tertinggal banget Dari segi netop 4500 Dikantungi oleh EpiBrain Bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan Sok Matt makan Terasi Bang Desu Oh ada Desu disini Hai Nih Aku Tetap nyala Tuh Rum Lita Rumnya HW Biar party terus Kalah lagi nih mah kayaknya ya Wi Semoga bisa ketahan si comeback is real sang Angel Aman-aman comeback is real Untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage nya Jadi ada dua pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco Oke Bahkan dari EpiBrain Kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di tiga lane yang berbeda Karena bottom lane dengan adanya Sun Tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka Mereka cuma punya CW Dan sedangkan boost menjadi badan Sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim EpiBrain Dia nggak kenal takut Dan bahkan kalau Dari draft picknya juga udah aneh Onyx Lihat Shadow Kill hanya untuk player minion Karena sekarang yang dilakukan Onyx Cuma bisa bertahan Conceal apa cewek Ini gimana muter otak gak sih guys Wah aku bener-bener nunggu momennya Keyboy sih B Untuk menarik dengan satu body fine judgment Dan kemungkinan kita harus berharap EpiBrain Mereka bisa dapetin satu momen bloom dulu Aduh Keyboy gak main match ini Juga mainnya disipline banget dari EpiBrain Iya atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya Aih Gatel kepalaku Semangat kak thank you Lumayan sering terpancing juga ketika Khairi melakukan split push Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment Shutdowner menuju ke arah Flap TZ nya Jangan biarkan Flap TZ mendapatkan satu buah celah untuk mempop up Inferno nya Sebelum nantinya point pick off nya bisa berhasil dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup extreme kali ini Bahkan 2 damage dealernya berada di lane yang satu Flap TZ bener-bener menang banget dari segi network si Ranger Mas Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh banget dari sisi Flap TZ Iya betul sekali dan kalo ngomongin dari posisi ini bukan pertama kalinya lihat Nunggu momen blunder brand sih Aduh tapi kayaknya udah gak mungkin deh Ya mungkin aja cuman kayak kecil kemungkinannya kalo nunggu Kalo nunggu blunder Sudah menit 12 menit 15 obstacle selanjutnya Yes Menit 18 abis itu ketika menit 20 22 itu akan jadi posisi yang sama Dan sekarang ini adalah salah satu obstacle yang harus dia lewati Lewat gak nih menit 12 Oh Keyboy liat Kan itu sih G Karena bisa dibilang di game pertama sama game ketiga Oh Keyboy ketaman Oh Oke Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi Oke Gak dapet lagi Clicker lagi Oh my god Piu udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy Dan selalu awareness dengan seluruh boost yang dimiliki oleh tim dari EpiBrain Dan ternyata Gak selamat pushin Oh liat Udah Udah dimasukin angel lah Udah dimasukin angel lah Udah dimasukin gitu Apa yang harus mereka lakukan Mau makan Tapi menurut aku Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih Bek Ya aku setuju banget Karena menurut aku Kayaknya kalo paksa untuk teamfight ini malah jadi bahaya untuk Onyx Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh Melihat draft yang dibawakan oleh Onyx apalagi single target Onyx kalah ya Masih 2-1 Masih 2-1 Masih 2-1 2-1 Setidaknya heartguard sudah digunakan terlebih dahulu Dan ini dia formasi defense 4-1 Yang akan dibawakan oleh Onyx Ketiga-1 sih ini kayaknya Kairi akan mencari sebuah space di lane jauhnya Tapi nampaknya Kairi juga pun harus dipanggil Kenapa gak lanselot ya Kairi Hayo mau undi pada tembak-tembak semua Hayo undi apa Kaltizi gagal mendapatkan sosok dari Kairi Tangus lah Edit lah Akai Nangis Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16 Kita bakal menyaksikan Dimana para pasukan dari EpiBrain akan coba menabras di arah mid lane Posisi dari Goods Mencoba energy eruption di depan sana Gak ada ulti Kibonya Mendian dulu Bersih Kibonya udah gak ada tarik dia Yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari EpiBrain mereka Benar-benar perkasa kali ini Ya ampun Bahkan belum ngebuka Oh tapi kali ini dibuka Oh my god How do you see Portnol Who is the last 생각 learns DipsYA Minute masuk atas bawah Tenaga Track Lihat tuh viewnya Fokusul red 需 bisa ketahan gan し ndag MVer Masana 1000 Aduh, ngejarnya gimana nih? Ngejarnya gimana? Ngejarnya gimana, St. Angel? Ini yang bukan diinginkan oleh tim Indonesia. Ini yang bukan diinginkan oleh Sonic. Ngejarnya gimana? Aduh, ayo Onik, bangkit Onik.